Hai semuanya, baik lagi ini di Kala Senja. Kali ini, Kala Senja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk, langsung aja kita lihat videonya. Cacing pohon natal adalah cacing polisaite, pembangun tabung milik keluarga Serpilidae. Namun umum dari latinnya, mengacu pada dua struktur siperla berwarna, fitur yang paling umum dilihat oleh penyelam. Sepilar warna-warni adalah struktur turunan tinggi untuk makan dan respirasi. Siprobrancus giganteus mirip dengan kebanyakan polisaitais, pembangun tabung. Ia memiliki tubuh tubular, tersigmentasi dengan panjang kira-kira 3,8 cm. Ditutupi dengan cahitai, pelengkap kecil yang membantu mobilitas cacing karena tidak bergerak di luar tabungnya. Cacing ini tidak memiliki pelengkap khusus untuk bergerak atau berenang. Ciri cacing yang paling berbeda adalah dua mahkota yang berbentuk seperti pohon natal. Ini adalah palep postomial yang dimodifikasi tinggi, yang merupakan pelengkap mulut khusus. Setiap spiral terdiri dari tentakel mirip bulu yang disebut radio, yang sangat bersihliat dan menyebabkan setiap mangsa terperangkap ke dalamnya akan dibawa ke mulut cacing. Sementara mereka terutama merupakan struktur makan es giganteus juga menggunakan radio-nya untuk respirasi. Oleh karena itu, struktur biasanya disebut insang. Satu perbedaan utama antara cacing pohon natal dan cacing kipas sebelida yang berkerabat dekat adalah hewan cacing kipas sebelida. Tidak memiliki struktur tubuh khusus untuk menyebabkan lubang tabung mereka saat mereka menarik diri ke dalamnya. Seperti anggota keluarga yang lain memiliki radio yang dimodifikasi, Biasanya disebut operkulum, yang digunakan untuk mengamankan lubangnya saat ditarik ke dalam tabungnya. Sebagai analida, si giganteus memiliki sistem pencernaan yang lengkap dan sistem peredaran darah tertutup yang berkembang dengan baik. Seperti analida lain, cacing ini memiliki sistem sarap yang berkembang dengan baik dengan otak pusat dan banyak ganglia pendukung. Termasuk ganglia pedal, yang unik untuk polisetea, seperti polisetea lainnya. Cacing pohon natal tersebar luas di seluruh samudatropis dunia. Mereka telah diketahui terjadi dari Karabia hingga Indo-Pasibi. Es giganteus umumnya ditemukan tertanam seluruhnya di kepala karang masif seperti karang, batu, parites, dan karang otak. Seperti anggota keluarganya, ia dapat mengeluarkan tabung berkapur di sekitar tubuhnya. Tabung ini berfungsi sebagai rumah dan perlindungan cacing es giganteus. Biasanya mengendap di atas kepala karang hidup yang sudah ada sebelumnya, mengeluarkan tabungnya. Sehingga meningkatkan tingkat perlindungannya karena jaringan karang melebihi tabung berkapur. Saat cacing mundur ke dalam tabungnya, bukan ditutup menggunakan operkulum yang selanjutnya dilindungi oleh duri tajam berbentuk tanduk. Sebagai pengunyai terbuka karang yang menetap, cacing pohon natal memberi makanan terutama dengan makan filter. Mereka menggunakan radil berwarna cerah untuk mencari mikroorganisme dari air yang kemudian disempan langsung ke seluruhan pencerahan cacing. Beberapa organisme diketahui memakan polisieta es yang dikeluarkan melalui tabung dan es giganteus tidak terkecuali. Hubungan simbiosis antara es giganteus dan karang inangnya masih kurang dipahami. Tetapi kadang-kadang penggerakan operkulum dapat mengikis jaringan karang. Dan kematian jaringan karang tersebut meningkat ketika operkulum cacing tersebut menampung algat bas rabut. Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang. Sampai disini dulu ya video kali ini, semoga pengaturan kita bertambah. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.